perhari dapat jutaan gitu ya lumayan lah ya kebutuhan sehari-hari kalau semuanya 1.500an 1.500 ini ada potensi naik tiap hari gitu kalau harga sekarang berapa kan? 2.000 2.000? ya salam jumpa kembali para peternak dan petani di seluruh Nusantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini seru banget, ramai banget karena peradaan saya berada di tempat penangkaran ataupun kandang lah ya istilah ini bebek telur, ada banyak nih teman-teman tapi sebagian udah ada yang dilepaskan gitu ini tinggal tersisa 2 kandang ada nih nah kita ngobrol sama pekerjaan ini kita tanya-tanya berapa sih omsetnya berhari sebenarnya gitu wih kan assalamualaikum kan sehat kan alhamdulillah sehat waduh suaranya berbek tenang ini apa? rame tenang ini kan ini kalau jenisnya bebek apa ini kan? ini bebek ini apa? abangan jenisnya jenis hari oh bebek petelur gitu ya iya telur gitu ini totalnya ada berapa kan? atau kalau semua semua ini cuma itu itu 800 800 kalau sama yang itu sama yang itu kalau itu beda lagi oh beda lagi nah ini bebek petelur berarti udah diambil telurnya gitu ya jam berapa itu? jam setengah tujuh setengah tujuh ini totalnya keseluruhannya gitu itu ada berapa? kalau semuanya 1500 1500 ini sama itu ya sama yang udah dilepaskan itu tadi gitu iya nah kalau untuk pagi ini itu udah dapat berapa telur kan? 600 600? iya baru 600 itu berarti ini kan ya pak ada potensi naik tiap hari gitu? baru naik terus berapa itu per hari naiknya itu kan? kira-kira itu agak enggak pasti kadang itu sekali naik ada 2 karpet 4 karpet enggak mesti kalau 1 karpet itu berapa isinya kan? 30 30 kalau harga sekarang berapa kan? 2000 2000 2000 6 x 2 12 berarti 1 juta 200an ya? iya itu besok naik lagi kan ya? iya besok udah naik lagi ini pindahan dari mana kan? pindahan dari Pringsewu dari Pringsewu iya oh dari Pringsewu ini udah berapa bulan disini? paling baru setengah bulan oh setengah bulan iya ketika 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 pindah itu ngalaminya ngedrop dulu ngedrop dulu iya itu ternyata iya nah kalau untuk pemasaran pemasaran ini apa? telur bedaknya ini gimana? iya iya ada dosnya nah oh ada bosnya iya gambil dosnya iya 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 jadi ini sebagian udah ada yang dikeluarkan gitu kan ya iya 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 lihat kesana kan yang sebelah situ kalau ngeluarin jam berapa kan? sekitar jam 7 jam setengah 8 lah jam setengah 8 iya ini ya iya iya ini kalau usianya berapa sih kan ini? ini usianya kalau yang ini dari 1 tahun setengah itu 1 tahun setengah iya nah kalau untuk proses bibitannya itu ini dari kecil gitu apa belinya itu udah besar gitu dari kecil ya? jadi merahnya itu dari kecil sampai bisa bertelur iya 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 nah kalau untuk usia bisa bertelur itu itu berapa tahun? berapa bulan gitu? dari kecil sampai usia telur telur nah ya kadang sekitar 5 bulan oh 5 bulan udah bisa nelur iya iya terus nanti masa produktif bisa nelur gitu pirang pirangan pirang bulan bisa nelur terus atau pirang tahun gitu iya tergantung kadang ini apa 2 tahun ini ya masih bisa nelur 2 tahun masih bisa telur iya tergantung kita apa kendala tempatnya apa kan begitu ya nah kalau untuk bebek-bebek kayak gini ini perawatannya gimana sih kan apa cuma diangon aja apa dikasih vitamin apa gimana itu? cuma diangon aja cuman diangon aja? iya perawatannya gak ditambahan ada vitamin itu gak? kalau kalau apa dulu-dulu rusak gitu kan dikasih susu dikasih susu? iya susu susu indomie ya oh bukan susu untuk hewan itu bukan? bukan oh jadi susu untuk kita iya kadang kadang dikasih turbo oh gitu biar hijau perangkatnya nah kalau dari jendengan ini kendalanya apakah untuk ternak becek kayak gini susahnya itu gimana itu? ada gak? ya susahnya kalau ini apa namanya banyak sebarang oh pas pas sawah mulai menyebar gitu ya ya jadi petani udah mulai garap sawahnya gitu ya kalau banyak tanaman kalau gak ada tanaman ya udah biarin aja biarin aja ya ya terus kalau misalnya diangun gitu diikutin terus apa dilepas gitu aja? ya dilepas kita ikutin sebentar taruh di tempat mandinya dia itu udah kita kalian cuma liatin arahnya beda semuanya gitu bentar kalau udah kenyang kan kembali lagi ke tempat kemudian oh gitu ya terus nanti kalau udah sore di giring lagi pulang gitu ternyata gitu ya kalau untuk kematian gimana kan? ya kadang gak ada kematian kadang makan ini batang batang itu dimakan keong keong dimakan bedek lumpuh bentar kalau enggak kalau yang belum itu biasanya bisa mati oh bisa mati ya itu kadang ya sembuh ini ada perjantannya gak repek-repek ini gimana? ada perjantannya enggak? ada ada tiga perjantannya tiga cuman dikasih tiga aja ya kalau kebanyakan perjantan susah oh benar berarti ini bisa ditetaskan lagi atau nanti dimakan ini dikonsumsi gitu telur kalau ini dikonsumsi oh dikonsumsi kalau banyak perjantan ya dikonsumsi udah lumayan lama kok bisa senang sama anak bebek kayak gini kan hasilnya lumayan terhari dapat jutaan lumayan lah kebutuhan sehari-hari gak nyangka ya padahal kotor-kotoran kayak gini jadi omsetnya lumayan yang itu udah dikeluarin nanti ini juga mau dikeluarin nanti kita lihat oke terima kasih banyak sudah memberikan informasi tentang ternak bedek ini sangat langka sehat sukses selalu oke teman-teman video kali ini di peternakan bedek salam peternakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh